assalamualaikum halo mams halo semuanya alhamdulillah kembali lagi di channel tiara sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah klik dan nonton video aku nah hari ini bun aku mau sharing kembali kegiatan aku sehari-hari di kontrakan ini aku baru pulang dari pekan rabu tadi agak rame ya bun gak bisa banyak-banyak belanja rame kali jadi aku mau pilih-pilih belanjaan yang murah-murah aja seperti jagung ini tempat langganan aku ini banyak kali lah bun tengok lah ini cantik-cantik jagungnya sekilo cuma 6.000 jadi banyak kan tadi orang ngeborongnya ya bun 6.000 aja nih dapat 7 buah jagung sebanyak ini pikiran aku kayaknya bisa dibikin bakwan jagung kan entah itu ceminan sore atau yang lain makanya aku beli aja kemudian tadi aku ada beli ikan dencis segini tadi 23.000 ya bun sama dengan lele cuman karena lele udah sering banget jadi aku gantian aja kali ini ya mau masak ikan dencis nantinya ikan dencis ya bun kalau di medan bilang mungkin kalau di luar entah ikan layang atau ikan sarden atau yang lain aku gak tahu ya kemudian disini aku juga tadi singgah ke grosir beli mie instan sama kopi dan juga susu ya bun aku agak sakit kepala ya bun ini kepala aku tuh sakit tapi kalau aku minum kopi hilang sakit kepala aku ya bun tak kenapa lah ya mungkin udah cocok kali ya di badan aku Masya Allah ini juga aku udah beli telur 3 biji 5,5 tambah-tambahan bikin mie instan ya bun buat kita sahur nanti sama Abi Fatihah kemudian disini gak ketinggalan beli cemilan di sore hari buat anak-anak ya bun ini ada kelepon 5 biji jadi sekarang gorengan kue semuanya seribu ya bun ada juga sih 3,2 apa namanya 3,2,5 ya bun kalau gak salah ya atau enggak udah beberapa orang ada yang naik juga sih gorengan ya bun tapi masih ada juga yang bertahan seribu mungkin di luar udah pada naik juga ya bun gorengan sekarang di medan ini masih ada yang seribu ya bun bahkan yang gorengan ya bun 500 juga ada tapi ya gitu ya bun pasti versinya versi mini kecil ya nah ini cemilan kita di rumah risol aja karena aku gak pernah ya bikin risol ribet banget makanya aku beli aja sama kelepon dan juga jagung yang murah 1,6 ribu aja bun ikan dencis lah ya ini mulai langsung kita masak untuk malam ini kali ini aku pengen bikin bauan ini aku dapat resep dari beberapa sosial media ya bun tunggu kuahnya kental kuahnya kental tepung terigunya kental ya bun baru tambahin sayurannya nah ini pengen aku coba ya bun bikin bauan jagung sama wortel dan juga daun sop kan masih ada ya bun sama daun sop makanya aku beli aja jagungnya tambah-tambahan bikin gorengan di rumah ini pakai minyak semalam bekas goreng singkong aku jadikan goreng ikan ya bun kemudian aku tambahin minyak yang baru untuk bikin bauannya karena bikin bauan harus pakai minyak yang baru ya bun kalaupun yang bekas dia itu harus bekas ini ya bekas bauan juga kalau bekas ikan takutnya nanti dia hitam hasil bauannya oh ya gimana nih bun kabarnya hari ini semoga yang nonton semuanya dalam keadaan sehat bahagia selalu dan juga dilancarkan ya rezekinya amin amin ya Allah kali ini aku bikin masa makan malam itu gak terlalu banyak pas untuk kita berlima di rumah ada beberapa ikan dengis aja udah aku cuci bersih kemudian sisanya aku simpan dalam freezer untuk makan kita besok dan ini juga tadi aku bikin bakwan jagung jagungnya satu buah aja aku iris-iris ya bun jadikan bakwan jagung seperti ini ya jadi cuman beberapa bakwan jagung aja gak terlalu banyak karena ini untuk makan malam sekali aja mungkin kalau pagi atau siang aku masaknya agak banyak ya bun oke ini udah jadi untuk bakwan jagungnya cantik banget kan bun hasilnya Masya Allah ini aku lanjut goreng bakwannya lagi sampai habis ada 7 bakwan lah ya bun tambah-tambahan untuk makan malam kita di rumah cukup lah buat kita berlima ya nah buat kalian yang baru datang yang baru mampir salam kenal ya bun sebutnya dari aku Tiara aku tinggal di kota Medan halo semuanya semoga video aku bermanfaat ya bun dan juga menginspirasi ambil yang baik dan buang yang buruk oke ini aku bikin sambal belacan baru aku ulek ya bun kemudian aku panasin lagi dengan minyak yang panas pakai minyak bekas ikan aja gak lupa kasih garam garamnya tadi udah ya kasih gula pasir sama inilah ya kaldu ayam ini agak asin sedikit ya bun sambal belacannya tapi yaudahlah gak apa-apa ya bun aku sih bingung ya mau bikin sambal merah atau sambal belacan yaudahlah bikin belacan aja lah aku ulek sendiri ya bun kalau masa sore atau malam tuh agak nyantai sebenarnya jadi masih bisa lah ngulek-ngulek ya tapi kalau pagi baru kayak tuh buru-buru kali rasanya ya oke ini aku salin bakwannya di sebelah ikannya jadi tambah-tambahan makan kita di rumah ya bun dan anak juga pada suka kalau bakwan ini ya bakwan jagung yang aku bikin entah kenapa mereka kalau bakwan beli di luar itu mereka gak mau tapi kalau bakwan buatan aku mereka mau makannya ya bun yang cocoknya mereka itu gorengan riso lah ya bun terutama kanda sama ade zafira ini agak bergeser sedikit ya bun ini aku apa sih namanya nih tripod aku tadi agak bergeser sedikit kenapa lah ya apakah karena licin atau kayak mana ini malam-malam ya bun jelang-jelang maghrib yaudahlah gak apa-apa ya aku masak ini aku salin sambal belacannya dan ini udah jadi alhamdulillah untuk ikan dencis tadi langsung aku masak ya bun cuci bersih masak sama bakwan jagung dan juga sambal belacannya alhamdulillah oh iya tadi masih ada ini dan lebih tumbuh nih ya bun jadi aku panasin tinggal sedikit tambah-tambahan lah ya bun biar agak basah kita makannya ya oke alhamdulillah udah selesai semuanya makan kita udah ini ya bun udah cuci piring juga akunya aku ini mau nengok isi kulkas yang tadi baru aku beli jagung ini masih ada wortel tinggal sedikit kemudian daun sop sama daun nubi atau daun singkong dan juga belacan ini masih ada protein tinggal ikan dencis aja nah bagian sini tuh kotor kali loh bun ini kayak ada bekas tepung sama tepung panir kayak tumpah gitu ya jadi mau aku bersihkan dulu lah ya mumpu gak penuh kulkasnya mumpu kosong ya jadi aku lebih leluasa bersihkan isi kulkasnya ya nah seperti ini dia bun udah kotor banget kelihatan lah ya bun ini aku bersihkan pakai sabun cuci piring aja biasa sama aku sikat-sikat pakai itu ya sabun cuci piring yang agak kasar itu apa sih namanya aku lupa jadi aku memang ada aku simpan ini ya bun tepung kanji atau tepung tapioca tuh aku simpan di kulkas bagian bawah ya bun ada juga tepung terigu di suhu ruangan jadi kemarin itu aku beli ini ya bun beli tepung terigu ya bun aku beli tepung terigu seperempat atau setengah kilo aku kira habis ya bun rupanya masih ada ya Allah aku gak ngecek di rumah padahal kan tepung terigu segitiga biru kan sebungkus aku salin ke toples ya bun aku tengok plastiknya tuh udah kosong jadi aku kira udah habis rupanya di toples tepung terigunya ya Allah aku udah beli lagi kayak gitu lah ya bun udah jadi emak-emak tuh fokusnya tuh tak kemana-mana ya melebar-lebar jadi yaudah nanti tepung terigu yang biasa sama yang segitiga biru bakalan aku campur aja lah ya bun oke ini udah bersih menurut aku ya bun untuk bagian bawahnya bagian tengah-tengah itu kayaknya gak kepala kotor masih bisa cuman dilap aja ya nah ini dia bun ada sagu mutiara tuh masih ada sama tepung terigu ini kan ini udah lah bun aku gabungkan aja lah tepung terigu aku biasa sama tepung terigu yang segitiga biru lagipun aku gak ada nge-baking-baking lagi ya kayaknya aku bakal bikin gorengan aja kalau gorengan kan tepungnya campur-campur gak apa-apa ya bun tapi kalau udah nge-baking ya bikin kue-kue atau bolu-bolu harus sama tepung terigunya ya bun terigu di pajak atau terigu yang segitiga biru atau yang cakra tuh memang gak boleh campur-campur ya bun dengan yang digrosir gitu ya nah ini aku gabungkan aja lah ya bun ini kan cuma untuk bikin gorengan aja tepung terigunya kadang sih gitu ya bun kalau yang gak nampak plastiknya kosong aku kira udah habis rupanya tepung terigunya tuh di ini ya di toples ada nah ini baru kelihatan tutup toples garam tadi aku kecarian tutupnya tak kemana ya oke bun alhamdulillah udah selesai ini pekerjaan aku tinggal ngelap-ngelap aja bagian dapurnya gimana nih bun udah pada belanja belum ya belanja mingguan atau masih belanja harian coba dulu komen di bawah ya ini aku rapikan kembali dan aku lap kembali bagian bawah udah kelihatan banget ya bun kosong isi kulkas aku telur pun tadi cuma tiga aja lah ya ini sama ikan yang masih ada di atas ya alhamdulillah dan beginilah hasilnya untuk isi kulkas aku ada jagung tomat di dalam ada satu sama wortel sedikit lagi daun sop sama daun lubi dalam plastiknya bun oke bun jadi kainnya sampai disini dulu ya video aku semoga berenpa dan semoga terhibur ambil yang baik dan bagi yang buruk insyaallah kita jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum terima kasih dah selamat menikmati selamat menikmati